Informasi menarik lainnya, pemirsa berbagai produk kerajinan berbahan baku alam masih sangat diminati pasar lokal maupun mancanegara. Tak main-main, produk kerajinan ini bahkan tembus hingga pasar Eropa dan beromset puluhan juta rupiah per bulan. Produk kerajinan berbahan baku dari alam yang dikreasikan menjadi aneka hasil karya yang memiliki nilai estetik dan ekonomi yang tinggi hingga kini masih diminati pasar lokal maupun mancanegara. Seperti kerajinan tas, keranjang, karpet, cermin, hingga lampu tidur ini dikreasikan dari bahan alami seperti enceng gondok, pandan laut, mendong, hingga rotan bambu. Tak main-main, kerajinan ini mampu menembus pasar Australia bahkan Eropa. Ada pun sebagian dari pemesan menggunakan produk-produk kerajinan ini untuk melengkapi interior rumah. Kami yang meliputi dari bahan-bahan enceng seperti pandan laut, mendong, rotan, itu untuk saat ini lagi bagus-bagusnya. Artinya pasar lokal juga masih diterima. Terus sekarang pun juga lagi tren internasional gitu loh Pak. Katakan produk basket seperti enceng gondok, terus dari apa itu pandan laut, itu lagi diminati. Harga yang ditawarkan untuk jenis kerajinan ini cukup bervariatif, mulai dari 10 ribu rupiah hingga ratusan ribu rupiah. Tingginya permintaan dari pasar internasional membuat omset penjualan kerajinan tersebut menembus puluhan juta rupiah per bulan. Dari Badung, Indira Ari, Ainews melaporkan.